Kalau kata anak sekarang tuh program The Mag Oh ya, sekarang kan lagi Lagi-lagi The Mag Iya, lagi ngetrend, lagi musimnya Tapi Sabian pernah nggak mas mendengar Kalau kita menanam beringin ini Nanti ada hantunya mas itu? Nggak ya? Itu ya kadang-kadang mitos Cuman kita Kalau cerita nenek dulu Nah, itu bisa jadi Karena dia tumbuh di alam begitu besar Kalau di pot ya Belum pernah sih terdengar Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Nah, kita hari ini Sore ini ya Sore ini Kita akan menjelaskan Tentang prokar kimeng Nah, pohon kimeng ini Kita bisa budidaya dengan Cara prokar Nah, ini salah satunya Yang sudah saya prokar Programakar sekitar Kurang lebihnya 6 bulan Nah, ini kurang lebihnya 6 bulan Iya Dengan segini dulu Dengan sejempol tangan Sejempol tangan Nah, dari bahan sejempol tangan Kita bisa dapatkan Umur 6 bulan itu Segini besarnya Nah, karena dia terjadi Pembengkakan di sini Nah, itu membuat dia Menjadi besar Besar ke bawahnya Bukan, kalau ini Memang origi Prokar Ini prokar Sudah umur 6 bulan Nah, ini jatuhnya nanti Ke konsep apa nih mas? Kalau ini Bahan ini Kita buat Kedepannya Bisa jadi ukuran Small Untuk small Untuk 30 cm ke bawah ini Kalau kata anak Sekarang itu Program The Max Oh, The Max Oh, ya Sekarang kan lagi Gimana lagi The Max Iya, lagi ngetrend Lagi musimnya Jadi kita juga mengikuti Musim ke depan ini Yang bagusnya Kalau bahan ukuran segini Kita buatkan Untuk small Iya, karena sekarang ini Gila-gila The Max Iya Memang ngetrend Kita juga Kita juga harus Mengikuti tren Kita lebih baik Budidaya Program akar Daripada kita Istilahnya Dongkel Nah, dengan cara ini Kita juga lebih Lebih Gimana ya Lebih Murah juga bahannya Kan Bisa dari Bisa dari Cangkoan Bisa juga dari Setek Nah Untuk media tanam Di saat ground Kalau untuk media tanam Di saat kita nge-ground Kita utamakan dulu Kalau tempat sempit Kita harus pakai karpet Ataupun data Ini talang apa mas? Karpet ini Ya mungkin talang lah Cuman yang tebal ini kan Itu kita Maka media nya Hampir sama sih Sebenarnya Dengan Yang di Pot Cuman kita lebih banyak Ke tanah Lebih banyak ke tanah humus Tanah-tanah subur Medianya sekam mentah Sekam Iya Sekam akar pun jadi Pupuk kompos Hasilnya seperti ini Jadi ini dikasih tataan mas ya? Iya Ini ada tataannya Walaupun Iya Walaupun sederhana Tataannya ini Cuman ada fungsinya Hasilnya bisa jadi seperti ini Iya Fungsinya untuk Mencegah akar tunjang Akar kebawah Biar supaya nanti Di saat pemanenan Di saat kita mau ngangkat ke pot Itu lebih mudah Ada lagi mas ya mana mas? Oh iya Bisa kita lihat yang sana Ini Nah Ini Ini sebenarnya Programnya sama Dia ini 6 bulan juga Cuman dari bahan yang Lebih besar Oh lebih besar Iya Bahan lebih besar Nah Ini Ini 6 bulan Cuman bahan lebih besar Kira-kira Satu jempol kaki lah Bahannya Tadi kecil ya Yang pertama tadi Iya Yang pertama itu kecil Iya Kita harus Kalau Ngeground Kita bikin Tangan Kanan kirinya Nah Ini mukanya yang mana mas? Kalau muka Ini bisa kita tentukan Dengan setelah pemotongan Oh Pemotongan Iya Iya Karena ini masih Banyak cabang yang di Lost Nanti Iya Nanti setelah pemotongan Baru kita tentukan arah Dimana Dimana Mukanya Yang penting Kalau kita ngeground Dari awal Kita harus Perhatikan akar Dahan kanan kiri Ini konsepnya Demik juga Ini konsepnya Bisa Bisa small ini Iya Kalau mungkin dia Lari ke medium Mungkin agak Lamakan dikit Kita ngegroundnya Bisa Iya Sama Media tanamnya Sama Ini banyak Tanah subur Tanah hitam Kalau Iya Satu bandel Kalau dia ini Masih diground Itu juga Kalau misalnya Kita gak ada hujan Satu minggu Boleh kita siram Iya Untuk mencegah Ibaratnya Ada yang akar Kering Ya kasihan juga Kalau kita nanam itu Benar-benar sekali Itu Kalau akar yang kering Iya Ini Sana ada dua lagi Tuh Boleh-boleh Kita lihat dulu Wah Jalannya sempit teman-teman Nah Ini satu lagi Nah Ini lebih besar lagi Tujuannya ini Kedepannya Kalau kita masih tahan Untuk ngegroundnya Ini medium Larinya Medium Kita ngeground ini Langsung kita kasih Gerak dasar Gerak dasar itu Artinya Kan kita harus Menyiapkan Kanan-kiri Dahan Terus Akar ya Sesuai dengan Keinginan kita Ini umurnya berapa Mas? Sama yang seperti tadi Atau beda? Oh ini beda Beda ya? Kalau yang dua ini beda Oh dua ini beda ya? Ini Kurang lebihnya Satu tahun lah ini Satu tahun Dengan batang yang sebesar ini kan Ini beda Dua ini Medium ya Jatuhnya Nanti konsepnya medium Konsepnya medium Yang satunya itu? Ya sama Sama Medium juga ini Nah ini kan sudah Ya Sudah prokar Kita sudah sediakan Tangan kanan-kirinya Sudah disediakan ini? Iya Ini tangan pertamanya Ini tangan kedua Jadi nampak muka ini? Iya Iya kemungkinan nanti Ini tampak mukanya Depan Seperti itu Ya kalau Menanam Apa ini? Kimeng ya? Kimeng Jenisnya Ada kesulitan tidak mas Kira untuk Kira-kira menurut emas lah Ada kesulitan atau tidak? Untuk kimeng ini Bisa ya lumrah lah Ada kesulitannya Mungkin dia ada Apa namanya Ini yang kutu putih Ini yang gulung daun Ini bisa kita pakai Insek Iya Kalau Pemeliharaannya sendiri Kalau untuk kimeng Relatif bandel Relatif bandel Iya Memang dia ini Pohon Diciptakan Untuk bonsai mungkin Karena Sepengetahuan saya Bonsai kimeng ini Sangat berkelas Lebih bertahan Lebih tahan lama Iya Lebih tahan lama Semakin lama Dia semakin bagus Kedepannya juga Iya Bisa angker Bisa keluar akar sulur Tapi sepien Pernah gak mas mendengar Kalau kita menanam Beringin ini Nanti ada hantunya Mas itu Enggak ya Itu Iya kadang-kadang Mitos Cuman kita Kalau cerita Nenek dulu Nah itu Bisa jadi Bisa jadi Karena dia tumbuh di alam Begitu besar Kalau di pot ya Belum pernah sih terdengar Ada hantunya Nah itu Oh jadi ini Ada empat Ada satu Dua Sana dua Program akar semua Program akar semua Ada yang gabungan tadi mas ya Beda lagi ya Ya Alhamdulillah Kita juga Karena kita hobi Kita juga Senang budidaya Kita ada Program Gabungan Oke Oke Apa mau kita lihat Oke Nah jadi Tadi ini untuk program akar Masnya yang bukan gabungan Iya bukan gabungan ini prokar Jadi kita mau ngelihat dulu Untuk yang gabungan Yang di sebelah sana Dimana mas Iya ada di sebelah situ Oke Kita lihat dulu mas ya Oke siap Iya ini gabungan Mantap sekali nih Ini gabungan Ini kurang lebihnya Ya tiga tahunan Sudah utamnya Akar juga sudah kita tata Jadi kesannya kayak Prokar gitu Iya Ini di Kalau saya bilang ini Akar gurita Iya benar ya Wow Bobo